Selamat sore kawan-kawan Nah kita mau kasih tips Gimana sih ayamnya Kok makannya bisa lahap Nah ini kawan-kawan ya Sebenarnya Ayam-ayam modern pun dikasih ini Apa Pakan Kita nasi ya Kemudian ini ada Pekatul dan Apa Daun pepaya ini kawan-kawan Ini pakanan sederhana pun sebenarnya ayam mau ya Karena saya rutin ini campuran daun pepaya ini Ini kita tambahin Banyain airnya Karena kita juga ada tepung Apa jahe Sama kunirnya ya Tapi kita banyakin di Ini kawan-kawan Di Daun pepaya dan nasi Nasi pun nasi sisa sebenarnya kawan-kawan ini ya Nah ini Ayamnya lagi makan Sangat lahap sekali Nah ini kita Ini ya kasihnya Itu kan kawan Tambah ini Nah Ini Sangat lahap ya Ayamnya sangat lahap Biar pakanan sederhana ya Masih nyari makan disini dia Ini Ini kawan-kawan betina Warna cantik ini Kita lihat dia sangat lahap sekali ya Dengan Daun pepaya ini Kita tambahkan daunnya kawan-kawan Taun ayamnya Sangat Wah Sangat lahap sekali kawan-kawan ini Senang kalau lihat ayam makan lahap seperti ini ya Tina idaman ini Warna cantik Masya Allah nanti bisa Kita andalkan Untuk jadi biang andalan kawan-kawan Saya bergeras naik ini ya Pernah kita review kok betina ini Sangat doyan sekali ayamnya ya Cuma pakai daun pepaya, nasi, pekatul ya Ini solusi biar lebih irit saja kawan-kawan Kalau pakan keseharian enggak kita tetap kasih ini ya Kita kasih Full ya Ini kita cuma mau ngasih Informasi kalau sebenarnya ayam samu itu secara pakan Sama kok dengan ayam lainnya itu ya Tidak ada yang spesial ya Kecuali kita yang memang memberikan porsi yang lebih bagus Atau lebih spesial untuk ayam samu Semua kembali kepada peternaknya kawan-kawan ya Mantap juga Sama kawan-kawan Ini ayam samu warna cantik juga ini Sangat lahap Masih duri ini kawan-kawan Warnanya apa Ini penghasil warna batik ini Sahabnya naik Bagus aman kawan-kawan Makan juga sangat lahap gitu Nah kawan-kawan masih dengan Menu makan tradisional ayam-ayam pesaian kita Kalau sore di tempat kita tuh Ayamnya sangat lahap sekali Dari petai Senang kalau lihat ayam Sayangan makanya lahap ya Sampai pada jatuh itu daun-daunnya Atas tu te Te Indah Indah wawannya cantik ya Kasih nama indah aja wawannya Indah cantik Proposionalnya Itu makannya atas te Nah itu makannya atas Ayamnya Sangat lahap banget kawan-kawan Cakep juga warnanya ya Tuh daun papayanya ya Jadi duyan banget Ayam sambu itu dengan daun papaya Artinya Pakanan seperti ayam pada umumnya Pun sangat duyan banget ya Shhh Shhh Malah turun lagi ayam Bakanmu di atas dek Senang ya Lihat ayam makannya lahap Jadi kawan-kawan ya Untuk Pakan ayam samu Sebenarnya Tidak perlu mewah Yang terpenting Gizi tercukupilah ya Ini yang sudah usia Empat setengah bulan Atau empat bulan up Kita kasih pakan Sama ya Dengan indukan Ada nasi Kemudian juga Tawun papaya Dan itu Begatuh Kawan-kawan Dan suka Ini Biar Kawan-kawan yang ingin Peliharaan samu Nanti Wah ini pakannya Nanti lebih mahal Atau gimana Tidak Sama Pakannya sama ya Ini 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 kawan-kawan Makanya sama Duyan banget ya Nah Ya kan Jadi Baik kawan-kawan Yang ingin Beteran ayam samu Tidak usah takut Nanti pakannya Mahal atau gimana ya Pakan sederhana pun Ayam samu Oke ya Kita kasih pakan Sama Mau dia Wewewe Ini tek Yang ini aja tek Nah ini Ini dua bulan Lebih kawan-kawan Kita kasih pakan Kayak gini aja Mau Ya kan Sangat larat sekali Dan sangat duyan sekali Ayamnya kawan-kawan Warnanya juga Nanti jadi seperti yang tadi Tunggu kawan-kawan Warnanya ya Sudah Jadi warna Batik cantik Ini kalau usia 2,5 bulan Belum kita vaksin NDAI Nanti di usia dia Kalau sudah 3 bulan Lebih ya Ya 3 bulan ya Maksud 3 bulan Baru kita nanti Vaksin NDAI Ini kalau usia segini ini Kita sudah pakan basah Kawan-kawan ya Tentunya ya Kalau Yang biasanya kita kasih ya Untuk asupan Furnya lebih banyak Karena dia kan masih Anak ya Mau beralih ke Fase remaja ya Cakep Itu kan dimakan Daun pupayanya Karena memang Kalau sudah terbiasa Itu ayam pasti suka Kawan-kawan ya Untuk daun pupaya ini